Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hamhead TV Di video kali ini gue akan ngebahas tentang Kizuna Class Pirate Aliens Ya guys ya, bedanya sama yang kemarin-kemarin yang kuja pirates itu Kemarin gue ngebahas ya Itu adalah bedanya ya, sekarang tuh gak ada super boss guys Jadi yaudah lawan brook 5-6 aja gitu Dan juga buat kalian yang baru pertama kali main Kizuna Class Disini kan dihususkan ya, diwajibkan sih, lebih baik gitu kan Sebaiknya mengguna, bersama, mengalahkan itu bersama Pirate Aliens Gue gak tau sih kalau orang yang gagal dapet aliansi itu bisa lawan Kizuna apa enggak gitu Gue gak tau, karena gue udah punya, apa namanya, aliansi gitu Dan juga, disini kan kita melawan brook 5-6 ya guys ya Dia ada 3 tipe, gue udah bilang sebelumnya ada pesi, ada in, ada str kan Disini ada Pirate Aliens Ranking, ya kan Aliansi gue sekarang ada di top 0,94% Kalau misalkan kalian mau lihat disini, ada disini ya Ada di S-Rank, berarti rank 106 Good job my team Nah, oke, jadi disini kalau misalkan kalian berterima kali main Disini stamina-nya tuh beda sama stamina energi biasa ya guys ya Kita disini pake, apa namanya, Kizuna Potion Baru juga gue auto-in sekali, udah muncul lagi Nah, disini untuk kita mengalahkan buruknya, itu kita memulukan medal ya guys ya Medal itu udah dapetkan dari quest yang preliminary ya Yang awal-awal, dan ini questnya cuma dijalani sekali Terus abis itu bisa di skip Tergantung stamina yang kalian punya Kalau tadi kan gue satu kali karena ya punya stamina-nya satu Nah, isi stamina-nya tuh cuma ada lima guys Dan kalau misalkan kita mau recover stamina-nya Itu perlu Kizuna Potion ya guys ya Kayak gini nih Nah, Kizuna Potion ini didapetin dari mana? Kizuna Potion ini didapetin dari gratis Enggak menjawab ya Dari Sononya, dikasih dari Sononya Dari developer-nya dikasih Jadi setiap harinya Kalau dulu sih setiap sekian jam sekali ya Dikasih satu, satu Kalau sekarang kayaknya Sekali, eh sehari tuh dikasih dua gitu Dua Potion gitu Nah, terus kan udah penuh nih ya Udah abis nih, udah dimainin tadi kan Skip empat Nah, kita dapet token sih nih guys Ada 84 token Nah, disarankan Kalau misalkan kalian Masih newbie Atau masih Sedikit lah Karakternya kalian mainin yang tujuh aja Kalau tiga ini terlalu easy guys Terlalu easy Sampai-sampai kalian bisa sampai ke level lima puluhan Kalau misalkan kalian mainin ini guys Tapi Ya, tokennya lebih Sedikit ya kan Cuma delapan Tapi Ya, hadiahnya juga lebih sedikit gitu Kan kita ngincar tiket ini sama Poin Poin Kizuna Buat di Ranking di Aliansi kita gitu Nih kayak gini nih Gue sekarang ranking 3 Dengan Kizuna class Poinnya 22.100 Berapa disini? 221.120 Nah, kayak gitu Paling tinggi tuh Hampir 1 juta tuh ya guys ya Semangat teman-teman Terus Disini Oh iya Kan gue udah bilang ya Kemarin tuh Kalau misalkan Di Kizuna ini Kita bakalan dapet Dropnya itu adalah Skull Super Evo Si Siapa namanya nih Germa Germa 66 ya Yang ini nih Yang tenggorak ini Nah, buat kalian yang gak punya karakter itu Dan pengen dapetin karakter itu Kalian bisa lihat Di medal exchange Dan sini ada ya guys ya Germa 66 ya Harganya 400 medal Nah, tapi Bakal berakhir 3 hari lagi ya guys ya Eh, 3 hari salah 9 hari lagi 3 hari 5 event ininya 9 hari lagi Dan sisi ini Kita balik lagi ke Kizuna classnya ya guys ya Disini kalian bisa melakukan Assist Assist itu apa Yang ngebantu orang gitu Ngebantu orang Untuk menyelesaikan Si questnya dia gitu Dan ini akan di refresh Setiap 15 menit sekali Kalau kalian Menyelesaikannya Disini kita pertama Lawan pesi ya guys ya Pesi itu yang dibusyain Free spirit sama powerhouse Ini adalah Tim melawan Pesi Karena gue Punyain 2 in Di bawah nih Ya Damage delirah Cuman ada di mihawk sih Ya gitu doang sih Spesialnya Disini Yang berguna Itu Ya nanti Sambil lihat aja ya Sambil lihat di dalam Nanti lawan Zoro Saya ingat gue Lawan Zoro Dia tuh bakal ngasih Lawan Luffy Lawan Luffy Dia akan ngasih Empty slot Empty slot Lalu akan Menggunakan barrier Per 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 Pesi Pesi Susah banget gue ngomong Jadi Disini Gue bawa Roger Karena buat refresh Slot ya guys ya Kayak waktu lawan Belut-belut itu guys Bawa Roger Buat refresh slot Nah disini Yang Penting supportnya Nggak terlalu Penting-penting amat Disini support Cuman buat Nambahin damage aja Sekian persen Nah jadi Kalau kalian main Kizuna Ini udah pasti Nggak usah Storing-storing lagi Karena udah penuh Tapi harus sesuai Sama yang dibutuhkan Yang dibutuhkan Kan di Itu nya Udah gue jelasin Kalau di Lawan Pesi In Eh Kalau lawan pesi In Free Spirit Sama para house Nah disini Lawan Luffy ya guys ya Dia empty slot Terus ada B-Rap Nah disini kita pake Super type nya Roger guys Biar nyala Udah gitu aja sih Sebenernya Oke Udah lah Yang penting jebol Pasti kalah Sih dia Kalau nggak Kalian mau Ulti Roger Juga gak apa-apa Daripada gak gak pake Soalnya nanti kan Kita Roger ada 2 Nanti di akhir Kita juga ulti lagi Kizuna tuh Cuman 3 ronde Tapi Ya itu Mengasihkan Disitu guys Ulti udah penuh Jadi kita Strategi kita Gimana caranya Biar bisa pake Ulti-ulti tersebut Dengan maksimal Dan mendapatkan Hasil sebesar-besarnya Tessing Palaknya berapi Nah disini Ada special bean Tapi ada Nami Kalau kalian Gak punya Nami Cari aja Karakter yang bisa Ngilangin special bean Tapi Diutamakan yang in Yang in atau yang free spirit Atau yang powerhouse Tapi lebih diutamakan yang in Kenapa? Karena yang musuhnya Pesih gitu Advantage gitu Kegelapan Lawan cahaya Akan menang Gitu Lebih gede lah Demik yang dihasilkan Nah terus ini ada Resilien juga Kalau kalian gak punya Cari karakter yang bisa Resilien Cuma gue disini Mau ulti Siapa namanya Law aja Biar ada Slot chain Eh slot chain Slot efek sama Chain Multiplayer Terus nambahin 0,7 dari Shanks Ini coba Buat ngilangin Resilien aja Sebenernya Sama nambahin Damage Buat in kan Ini juga Ini gak penting sih Cuman ya Tambah-nambah Damage lah Terus ulti Roger deh Ini kita lihat Sekali Damage nya berapa nih 1,7 juta Ini 1,1 Ini 1,2 Ini 1,1 jutaan guys Nah namanya cacat Yaudah lah Sebenernya dia Advantage melawan Broke ya guys Nah menang guys 27 juta guys Damage nya Belum Dua yang bawah Belum diserang Berarti Bakal lebih banyak lagi Damage nya Ini gue baru lah Sampai level Level berapa nih Broke gue Dan juga Kalau misalkan Kalian mau Maksimalin Broke nya Itu harus Ngumpulin Biji medal Biji jewel Salah Biji jewel nya Broke ya Dari medal exchange Eh medal exchange Apa tuh Exchange tiket nya Nah kita baru sampai Level 20 nanti Di level 31 Dia boss nya ini Broke nya ini Bakal ada tambahan Tambahan buff ya guys ya Buff tambahan apa aja Itu silahkan Dilihat dari video gue Sebelumnya Gue udah jelasin ya guys ya Nah disini kita Assist dulu aja lah Kita bantuin orang-orang Kebanyakan tuh Orang-orang kesulitan Ketika melawan pesi Atau in ya guys ya Padahal mudah sekali guys Kalau kalian punya Roger Dan Lau Dan Dan Mihawk Dan Sengs Dan semuanya Cuman gue gak tau deh Apakah gue bakal kesulitan Di level level mendatang Karena ya Tau sendiri Tadi damage gue itu 22 juta Belum dua bawahnya Siapa tau kan Nanti berkurang damage gue Karena musuhnya makin kuat Itu juga ada yang nanya nih kan Bang Shield abu-abu Eh shield hitam Atau shield apalah itu Yang ada di Kizuna Itu fungsinya apa bang Ini gue bahas sedikit ya Bahas buff Babu ya kan Gue dulu pernah bahas buff Tapi Belum lanjut lagi Karena bingung Mulai dari mana Jadi Si Grey shield itu Yang ada di Kizuna Di boss Kizuna ya kan Itu fungsinya adalah Menetralkan Persentage damage ya guys ya Kan ada tuh Jadi gini gue jelasin dulu Ada ulti Karakter tuh yang Fixed damage Ini kan kayak Roger Satu juta Terus ada juga yang Sekian Eh 300 kali Attack gitu kan Misalkan kayak Oni Luffy gitu Ada juga yang Persentage Kayak sekian HP musuh 20% HP musuh gitu kan Kayak Sang screw gitu Nah Kalau shield in ini Mana ini Nih Reduce the effect of Persentage damage Banyak 100% Jadi dia netralin Persentage damage Salah banyak 100% Jadi 0 Bukan 1 ya 0 Dulu-dulu Kizuna itu Kalau misalkan kita Ngedamage pake persen Kita bakal kena buff Cuman sekarang Udah ada buff ini Jadi kita Kayaknya gak perlu khawatir Kayaknya Gak tau gue yang bikin Interupsi Si bossnya tuh apa Belum nyambarin Mihawk nih 10% nih guys ya 10% Lihat ya 10% Satu Satu guys ya Damage ya Oh If register 0% Damage will be Satu Jadi pokoknya Dinetralin dah Kayak gitu guys Fungsinya tuh itu Nah terus Abis Persi Itu lawannya In In itu Kita lawan Zoro Gue sebenernya Di tim Persi ini Gue pengen Versi Persi Gue pengen Ful in cuman Bingung nanti Pas di Silt Persinya tuh Pake apa gitu Kalo misalkan In semua gitu Nah kalo misalkan Lawan In itu Gue timnya Persi semua Terus lawan Str Gue lawannya Quick semua Biru semua Kita udah sampe Ini hpnya berapa 1 2 3 1 20 juta ya guys ya HPnya HP buruknya Nah Kalo tadi Tim Persi ini Tim in ya guys ya Tim in Sama aja Ada Roger Ada Sengs Ada Lau Tambahannya Ada Sabo Buat ngurangin Attack Down Terus Robin Buat apa Robin Buat pemanis aja Karena bikininya Bagus Temennya siapa Temennya ya Roger lagi lah Banyak banget Yang punya Roger Soalnya Daripada gue Lawan Eh bawa Temen yang Gak bisa gue bawa Maksudnya jarang-jarang Ada Mending yang Roger aja lah Di ini Gimana namanya nih Di In Yang di Prespirit Perti sama Shooter Sedangkan ini Perti semua Jadi yaudahlah Jadi bakal kebus Semua guys Frankie Usop Sama Robin Cuman jadi Ini doang Cuman jadi Pembuka Doang Betul ini gue rekaman Di hp Jadi kalo misalkan Ada suara-suara Noise background Yang ada di belakang Kayak suara Tukang somai Suara motor Suara apapun itu Jadi yaudah Maksudnya aja guys ya Karena gue gak ada studio Jadi cuman di kos Kos gue sebelah jalanan Jadi yaudahlah Nah disini kita lawan Zoro Zoro akan mengeluarkan Apa nih namanya nih Lower chain multiplayer Nah ini fungsinya Si Sengs Baru disini ada Nah Gitu guys Tapi kalo misalkan Kalian mau pake Ulti Roger Juga gak apa-apa Dia pada gak dipake ya kan Nah Ya gitu guys Ini namanya apa sih Decrease chain multiplayer Untuk bahasannya Udah pernah gue bahas Bedanya lock chain Decrease chain multiplayer Terus set chain multiplayer Itu udah pernah gue bahas Ntar gue tongolin di atas Nah sini ada attack down Sama Bom slot ya guys ya Kita ubah Bom slotnya dulu Pake love Awano Lalu Attack down nya Dibilangin Terus Bakalan Kalo gue pake sabo Sabo class ya ini ya Class nya juga udah gue pernah bikin Kalian cek aja Di playlist class Dia bakalan nambahin Affinity Color Affinity Ditambah keren gitu Ditambah bagus Tambah damage Ditambah bagus sih Nah jadi damage kita ada Ya Satu jutaan sih Tapi Dua karakter aja udah mati 39 juta Baru dua karakter Prospek kedepannya bagus nih Kayaknya gue bawa Kayaknya gue bawa Robin tuh buat ngilangin Def up sih Tapi belum ada Belum ada buff Def up nya Nanti kayak di level 31 Oke selanjutnya kita Nah disini kan Kita akan mendapatkan Kizuna ticket ya Kalo misalkan tanpa boost Kita cuma dapet 12 Dan disini ada 20 ribu Kizuna class point Itu dilapetin Dari mana ya Semakin tinggi level ini Semakin banyak juga Yang akan kita dapetin Point nya gitu Lewan STR Lewan STR Kalo gue prefer pake Si Sugar Dan gue bawa Karasu sama Belut listrik ini Belut listrik ini Buat ngilangin Apa namanya Threshold Terus juga ini Si Bobin Buat ngilangin Damage Reduction Si Sobamas Buat Attack up Karasu buat burn Jadi nanti Di stack Duanya Itu kan kita lawan Sanji ya guys Idealnya sih Kita bawa Bawa siapa ya Tapi bawa magelan Juga gapapa Bawa Bawa smoker super Juga gapapa Cukup yang enak sih Smoker super Karena kalo pake Ini dua-duanya Sayang gitu Satunya gak dipake Ultinya tuh Ya ultinya kan Merubah jadi boneka Kalo jadi boneka Gak bisa dipapain Sayang aja gitu Pengennya sih Bawanya Smoker super Cuman yaudalah Disini yang penting Gak ada yang penting Supaya cuma nambahin Damage semua sih Wuh Robin Gue seneng sama Robin Yang baju ini Lanjut Bentuk S banget Badannya Disini Nanti kita lawan Sanji Itu Susah mati Kayak Sanji tuh Jadi dia bakalan Ada dua turn Nah turn kedua Dia bakalan ngeluarin burn Dan disitu Fungsinya sih Karasu Nah nih Dia akan ngeluarkan Threshold Nah Itu fungsinya sih Ini Dia ini bisa ngeluarin Slot efek Sama satu turn Nanti Kalo misalkan Kita mencet Perfect tiga kali Di turn selanjutnya Kita dapet Slot efek lagi guys Di double Nah iya kan Tapi ini cuman Cuman 1,25 Apa ya Ini jimmy cuman Nambahin-nambahin Damage aja Nah sini kita pasti Pasti dia gak bakal mati Guys Susah banget Soalnya kita disini Gak ada Gak ada yang nge-boost Pasti dia bakal Dua kali Nah yang keduanya Adalah ngeluarin burn Nah burn Kita dapet Load efek lagi Dari tadi Skill level loot Nah Kita disini Ngelarin karasu Kalo kalian gak ada Karasu Cari aja yang bisa Ngelarin burn Gak harus karasu Cuman Ya Karena Pengennya tim biru Semua Jadi karasu Gue pakenya Gue juga pas dapet karasu Akhirnya gue dapet karasu Gitu kan Langsung gue naikin Maksimalin Nah ini terakhir Kita akan Bertemu dengan Damage Reduction Block Slot Dan Udah ya Dua doang ya Damage Reduction Pake Bobin Nah kan hilang tuh Terus Merubah slot Sama attack up Pake Sanji Kan Lalu ulti Sugar Rubah semua Lalu Super type Buat nambahin Load efek Nah Kita liat Damage nya berapa 700 ribu sih Tapi udahlah Menang sih menang Dua Tiga Empat 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 karakter nyerang Udah kalah guys Masih bagus lah Prospeknya masih bagus Cuman Damage nya Kayak kurang gitu loh Padahal 22,25 Kayak kurang aja gitu Tapi udahlah Kalo kalian mau pake SAK ini Juga bisa Pake AK ini Cuman AK ini tuh Ngebush nya Bukan warna ya Dia ngebush nya Tipe powerhouse Sama drive on Tadinya mau gue colok Cuman Karakter gue yang drive on Cuman Si Itunya doang Si Kaptennya doang Oke guys Udah selesai guys ya Sebenernya list List ini List trusty karakternya Disini tuh Gak terlalu berpengaruh Yang gak kayak Tracer map Karena disini Kita cuman Kalo misalkan Kita pake karakter-karakter ini Untungnya Itu adalah Tiketnya Tiketnya bakal Lebih banyak Itu doang sih Kalo menurut gue ya Event exclusive Ability Stat boosted Clear reward Kizuna tiket Clear reward 1,25 Jadi gak Gak nambahin Score point lu Gak nambahin Score point disini Score point disini Cuman Nambahin tiket doang Sedangkan Kalo misalkan Lo rajin mainnya Ya lo ngisi-ngisi terus Ya udah Lo bakal dapet Terus-terusan Tadinya gue udah 300 tiket Terus udah gue tukerin Dan gue udah sampe Box Box 5 Dan juga Misalkan Di akhir permainan Di akhir Kizuna Lo bakal dapet Tiket lagi Dari Parat Alliance Dan dapetnya Setau gue 2x Dapet 300 Apa gitu Terus Untuk Kita liat Broknya Gak saya sekarang Mana Brok 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 Mana nih Ini dia Nah Brok ini Dia Panjang banget Pokoknya kalo panjang Simpen dah Dia akan Ngulangin Semua Demi Reduction Sebanyak 6 turn Terus Ngeboost Pesih sama Free Spirit Slot FX 1,5 Di turn 1 Kalo misalkan Kru punya Slot FX Ketika Spesial di launch Di ulti Ultinya dinyalain Dia akan ngeboost Pesih sama Free Spirit Karakter attack 2,25 For 2 turn Mirip sama Ininya Sanji loh Atau Dia akan naikin Pesih sama Karakter attack 2,25 Apa sih nih Satu turn Harus ada 2 turn Tapi kalo misalkan Gak ada Itunya jadi Satu turn If Crow has Attack up status On And slot Effect boost At the same time Extend the duration Ini kombinasiin Sama Sanji 5,6 Bagus sih Bagus 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 Tapi ya Ya limit Decknya panjang Itu Itu doang sih Masalahnya Gak sih 2 juta Kira 5 juta 5 5 5 biji Jewel Soalnya Setau gue Karakter Karakter Kizuna Kayak Borsalino Akazuki Terus juga Mana nih Ini Siapa namanya Marco Marco S Itu 12 juta Limit mereka 12 juta Dan gue udah max Kurang apa Coba nih Kurang spesial Satu level lagi Terus Sakabor Mana Sakabor Sakazuki Borsalino Ini juga 12 juta Spesial udah max Tapi ininya Kagak ada Biji Jewel Gue Biji Jewel Kurang 9 Bisa dibeli Di Kizuna Cuman ya Mahal aja Mahal Dan menggunakan Kizuna Insignia Oke guys Gitu aja Video yang bisa gue Sampaikan Ini video terakhirnya Gue bakalan Kasih lihat Karakter-karakternya Gitu aja Yang bisa gue Sampaikan Semoga kalian bisa Lebih jago lagi Dari gue Selamat bermain Kizuna Teman-teman SetEm